Gua boleh ga jalan lu pake trotter dari ini? Oke, oke Siapa lawan jenis yang trial kali di-stop? Di-stop? Gua tau, gua tau, gua tau Engga, gua ga mau bohong Aduh, siapa ya? Suaminya Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala Karena mendorong gua menjadi kreator yang lebih baik lagi Enjoy ya! Hai sab 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 Sekali ini gua akan ketemu penyanyi yang terkenal banget Lagunya gini Bagai bintang di surga yang nenen Iya kan? Bener, kok lo ketawa sih? Itu lagunya Noah Loh, itu lagunya siapa? Noah Aril Lagunya Aril Jadi kita akan ketemu Aril Lagunya apa lagi sih? Yang terkenal? Ayo lagunya Aril Habat, habat, habat Habat lagunya gimana? Aduh gimana? Lupa Aduh gua lupa Ayo lagunya Aril Habat, habat, bukan 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 Lagunya Aril Lagunya Aril Lagunya Aril Tauan Lo gak tau lagu Indonesia Bagu Lagunya Aril Bayang banget sih pasti gak tau lagunya Aril Eh, Gua te 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 Gua bagus kalo nyanyi tapi lebih bagus kalo diem Gua te Gua te Gua te Gua request satu vlognya Koko Gua te Gua te Gua te Gua te Di Gua te Sambil nunggu tim gua siap-siap pindah spot Dan juga sambil nunggu Ariel siap-siap Kebiasaan gue ya Kalau misalnya shooting tuh selalu gue bawa ini nih Sebat dulu Bukan sebat, tapi sebungkus Gue suka banget bawa ini Karena membuat hati gue tenang, setiap kali waktu gue kotor Tinggal gue lapanya pake ini Tadi kan gue jalan nih sneakers gue kotor nih Jadi ini ada 2 bagian Bagian yang kasar dan juga bagian yang halus Bagian yang kasar itu biasanya boso Tuh Sip, cakep Beres, udah siap Yuk Masih Cip 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 Gue sering bawa petai Gue seneng Gue seneng Mulut gue Gua ada sama Ariel yang nyanyi bintang di surga Beda Oh beda, sorry Yang sahabat ya Ini apa sih lagunya Sahabat kan Ya ga deh Tadi kan lo ngerti Dinang di surga Gue juga bawa petai banget Oh sahabat Peter Pan juga Ya sahabat Peter Pan kan Kita kan sama eranya Ariel, thank you so much Gue yang makasih karena Ini siapa? Gue yang makasih karena lo mau jadi tamu di Pertatif Gue Gimana rasanya Gue cerewatin Seru banget sih cerewatin sama orang introvert Seru banget Jadi orang introvert Wawancara orang introvert Tapi kok kita bacot gitu Tapi pemirsa ga dapet apa-apa Males nanya atau males jawab Ya seru banget yang pasti Jujur Jujur karena gue pernah nonton juga Gue ngerasa seru banget sih Episode favorit apa? Menurut gue perspektif adalah acara yang edukatif Tapi dibalut dengan keseruan Oh ya thank you so much Misalnya seru lo makan petai gitu kan Seru kan? Terus ngasih liat foto-foto kecil gue ya Foto-foto kecilnya ada tatu, makan petai, makan ayam pop Jadi ada tatu ini walaupun bentukannya internasional ya Mukanya tuh kayak, gue nyakanya dia priyanka copra loh Oh iya Dia tuh mirip priyanka copra dong Setuju ga kalo dia mirip priyanka copra Komen disini ya Tapi gue mirip priyanka copra ternyata makanannya Deso Proud Indonesia guys Makanan favorit lo? Kayaknya apapun yang Indonesia deh Contohnya? Tinko? Tinko lo suka terong? Of course Terong ya? Terong lo suka banget Sambil jalan deh Jadi terong uput Terus lo bakar Abis itu lo kulitin Jadi ada rasa smoke-nya gitu loh Terus lo bejek Terus lo bejek Terus lo bejek Terus lo bejek Terus lo pake cabai Cabainya cabai Kaya bala dulu gitu Enggak, pake sambal Nah subs, gimana? Enjoy ga dengan konten-konten di channel ini? Nah, tidak hanya memberikan tontonan yang seru Tetapi juga channel ini akan memberikan Giveaway-giveaway yang seru juga Gimana caranya biar gak ketinggalan giveaway? Gampang? Buka instagram kalian Scan barcode ini Ini adalah Barcode instagram gua Terus di follow Kenapa? Karena setiap giveaway Akan gua umumkan di instagram Dan pemenangnya Juga akan gua umumkan di instagram Halo, kenapa gak jadi selebriti siapa aja? Why not? Karena gak mau Gak mau Memasak itu jadi kerjaan Namanya masak gua ya jadi hobi gua aja Hobi lu masak berarti? Oke Seru banget ya Masakan yang paling lu suka masak apa? Banyak sih Banyak sih Banyak gua sama sesuanya Yang favorit lu kayak Ini andalan Ariel Tatum Ini adalah si Kejodis Ariel Tatum Andalan gua apa ya? Banyak banget kayaknya ya Oke Claire lu jawab Claire Menurut gua masakan gua yang paling enak kemana? Yang paling enak? Banyak-banyak banget semua Banyak banget ada jago banget masak Apa ya Ariel? Oh ini beef wellington Gadesong 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 Oh iya beef wellington Beef wellingtonnya kayak Gordon Ramsay gitu ya Kayak gitu ya Ya oke Ya gue tuh satu-satunya hal yang paling gue sombongin adalah masakan gue Serius Semuanya ada yang lu sombongin? Semuanya ada yang lu sombongin Bahkan Jadi ngalu sombongin? Cuma Gua rasa kayak Akan ada yang lebih muda yang lebih santik lagi Cuma masakan gue gue sama masak Kayak I know I'm good That good It's that good Oke kalo gitu kenapa lu gak buka restoran? Bisa bikin gitu gue bilang Oh i mean i mean Ya itu kan lu kan Lu kan masak terus lu bisa menghasilkan uang Dan lu mau perkenjakan banyak orang Kemana orang itu dapat Menyekolakan anak-anak ya? Iya 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 Mungkin ke depannya Cuma untuk sekarang Soalnya gue anaknya itu juga Bisa bilang sedikit perfectionist Jadi kalo misalnya gue punya restoran Yang ada gue tiap hari di restoran itu Lu gak sedikit perfectionist Lu sangat perfectionist Berarti ya Yang suka sama lu tuh The bar is high right? Oke gue gak kesana kok Gue boleh gak cekalan lu Pakai truth order ini? Oke oke Iya gak sih? Iya gue juga belum cobain ya Ya cobain ya beneran ya Truth order Truth Oke Siapa lawan jenis yang terakhir kali di stok? Di stok? Iya Lawan jenis yang terakhir kali di stok? Aduh Aduh siapa ya namanya? Suaminya Bethany? Siapa namanya? Chris? No Chris Sam's work? Enggak Itu cewek Aduh siapa ya? Suaminya? Siapa? Lalu cowok Aduh siapa ya? Bingung banget Artis Enggak gak bukan Yang gue ternyata terakhir cewek Sorry panjang banget Oke gak apa-apa Siapa jawabannya? Apa? Udah? Gue tau gue tau gue tau Gue gak mau boong Lu gak boong? Lu gak boong? Lu bisa bilang Geren Siapa? Lucky Hakim Lucky Hakim Liat pula Liat binatangnya Oh iya Soalnya gue mau liat anak-anak kecil Lucky Hakim Karena dia piara Uler Oh burung? Reptil kan? Dekiler Mamaku tuh lagi hobi Piara binatang Jadi kita suka ngeliatin Lucky Hakim Dan piaraan Oh iya? Gue sendiri mau piara binatang gak? Atau udah piara binatang sekarang? Enggak Belum ada rencana sih Karena ada It's just like Such a big commitment Gue takut komitmen ya? Gila Cuma kayak gue takut Kalo gue pergi atau gue kerja Iya Ngerin jagain Cuma pengen punya anjing Oh anjing apa? Anjing Pengennya malp Kalo denisnya gue Cuma ya Cuma ya Yang kecil kan? Yang ini tuh Gila segini doang Buat dipeluk-peluk Emang ada yang dipeluk-peluk? Ada dong Ada ya Oh iya Intent Oke lagi ya Truth or Dare? Dare Live ID Ceritain pengalaman yang paling memalukan Yaudah lu gak usah live aja disini aja Pengalaman yang paling memalukan Banyak banget Choose one Gue tuh sering banget salah ngomong Karena gue tuh cepet banget Yang paling kepatal Yang paling kepatal Gue waktu itu pernah begini Ke oma gue Di rumah oma gue Gue buru-buru Engga Engga Ini oma Joyce Iya oma Joyce Mami, Mami Disini ada yang punya kertas HIV gak? Engga HP SJ Itu parah banget sih Itu gue sering banget Itu sampai sekarang gue suka salah ngomong dulu Kertas HIV Terus gue selalu kayak Iya Kok kamu pulang cepet? Iya Soalnya di sekolah aku ada ziarah What do you mean? Oh Sejarah Eh study tour Lah apa sih? Ziarah Ada ziarah Razia Oh Razia Gue bilang ada ziarah Iya lu kan gitu Gue sering banget ngomong Oh iya Itu gak bayang orang-orang Terakhir ya Terakhir ya Truth or Dare? Truth 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 Apa yang kamu benci dari aku? Apa yang kamu benci dari aku? Jujur Iya Please please jujur Ya gue tau gue tadi nyebelin banget sih Karena gue Gue nyebelin banget Jadi Nanti nonton perspektif ya Nanti ini linknya gue kasih di atas Jadi Ariel tuh gak mau cerita sama sekali Mengenai Hal yang membuat dia tuh Berjuang dalam hidup lah Mengenai kesehatan mentalnya Tapi gue drill terus Gue tanya terus Gue tanya terus Sampai Lo kesel sama gue nih Iya Jujur Lo kesel sama gue kan Engga Gimana sih sih? Engga Gue sebagai orang introvert Gue sebagai orang introvert Yang kadarnya mungkin lebih rendah dibanding lo Gue tuh kayak orang tuh nanya Iya cuman gue udah biasa Karena itu gitu loh Udah biasa di Push gitu Untuk kayak Dipaksa untuk ayo lo Iya Iya Oke yang lo benci dari gue apa? Adalah There's something like Gini ya Gue tuh suka banget kejujuran Disini ya There's something like Nih orang aneh banget sih Nih orang sipit banget sih matanya Nih orang nih so asik sih gayanya Gak sih berdua cukup kok Nih orang sepatunya so hype this year Ternyata temen gue suka banget Nah iya Tapi gue gak suka sepatu sih Gue gak suka Kenapa? Gue anaknya Oh iya Dia bilang apa Claire? Ya sepatu lo tentunya berwarna banget gitu Nah waktu nonton perspektif Nih orang sepatunya berwarna banget gitu Ya gue ngomongin Jadi gini Jadi kemarin tuh gue nonton perspektif sama dia Iya Terus dia bilang ih sepatunya keren banget Terus gue yang kayak Bagus kan Gue udah tau dia pasti suka Tapi gue gak ngomong kayak gitu Soalnya gue anaknya black and white Atau jeans Udah Gue anaknya gak motif banget Gue anaknya gak berwarna Cuma gue gak ngomong kayak gitu sumpah Ya gak apa-apa lagi I mean Cuma kayak ya itu berwarna Lu gak tau gue ngomongin apa lu Cina Gak apa-apa juga silahkan Lu kayaknya mesti ikut ini deh Kelas lu let's end shame Karena lu berbicara Jangan ngebully orang Atau ngatain orang Lalu ngatain orang Tapi gue ngatain sepatu Ini kan sepatu kan mulai dari awal nanti naik ke atas Ini orang kakinya aneh banget sih Jadi next time ketemu Ini selanau aja Jadi banyak Jadi banyak By the way gue salut banget sama lu Gak banyak orang yang Yang mau terbuka Gua pun jujur aja gue gak bisa terbuka sama orang Maybe Gua akan terbuka satu hari Setelah gue dengerin banyak kesaksian lu Thank you so much Let's end shame dong Let's end shame Okay guys Buat kalian yang pengen Masih penasaran kayak Emang kesehatan mental tuh udah Dimana sih? Emang stress yang baik sama yang udah gak wajar tuh apa? Emang kita tau dimana Kalau misalnya kita Sekiranya butuh bantuan profesional atau tidak Kalau kalian pengen tau itu semua Sebentar lagi kalian udah bisa cek di Page youtube aku Account Account youtube aku Aku tau Aril Tatum kan namanya Iya Nanti sebentar lagi aku bakalan Nge-upload video seputar Seminar tanggal 19 Oktober lalu Dimana kita ngebahas tentang The basic knowledge Of mental health Apa aja Symptoms-symptomsnya Yang bisa kita lakuin dulu Kedidik kita sendiri Sebelum kita Sikron National Health Jadi kalian bisa diliat disitu Oh iya Terus buat kalian juga yang Sekiranya mungkin masih kurang nyaman Untuk ngobrol secara publicly Aku pengen kasih tau bahwa Ada juga Aplikasi namanya Relief Itu kalian bisa download Disitu kalian bisa counseling Terus ada juga Ibunda.id di instagram Kalian bisa chatting lewat line juga Terus kalian bisa ngobrol sama Psycholog juga Ada ratingnya sendiri Kalian bisa cek semua itu di instagram Please Get help Bukan berarti kalian Kemalukan yang lebih Betul Minta bantuan bukan berarti kalian lemah Setuju Malah kalian kuat mengakui kelemahan Betul Hebat sekali Ariel Teguh Lu ga nonton pasti Ariel Teguh Oh iya oke Oh iya Makanya lu ga semuanya itu Okay thank you so much Tidak lagi ya Thank you Hei lu ga ngapain? Iklan shampoo Montek juga lu Jadi Jangan lupa Subred sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton